Yang menurut saya makin mencemaskan karena aturan bersama mulai dibongkar-bongkar bahkan dirusak. Saya sebetulnya agak berat, tidak begitu bersemangat berbicara karena makan di rumah kukusus itu enak sekali, jadi kenyang. Ya seperti dikatakan Alif tadi, kita ke kukusus untuk soal tapi juga untuk berbagi rasa, untuk saling menularkan semangat supaya kembali lagi ada kepercayaan pada, menurut saya, sesama. Karena zaman sekarang, itu kepercayaan pada sesama itu sangat tipis. Pertama, banyak sekali kebohongan yang juga dikucapkan oleh Presiden dan orang-orang lainnya. Kedua, karena semua ini sekarang bisa dibeli, kesejaan bisa dibeli, suara bisa dibeli, kedudukan bisa dibeli. Jadi, apa yang ikhlas itu sudah mengalami erosi yang berat. Kalau sebuah masyarakat kehilangan saling percaya, ya selesai. Kami ingin itu terjegah, tidaknya di kalangan yang sedikit kelihatannya, tapi sebenarnya banyak pengaruhnya. Sehingga bangsa ini bisa menempuh perjalanan yang lebih lama. Terutama menjelang pemilihan umum dan pemilihan Presiden, yang menurut saya makin mencemaskan karena aturan bersama mulai dibongkar-bongkar, bahkan dirusak. Terjadinya skandal, skandal saya sebut, di Mahkamah Konstitusi menunjukkan itu. Belum lagi nanti saya dengar pemaksaan, penutupan saluran suara, dan sebagainya. Kalau itu terjadi, pilpres yang akan datang itu bisa tegang. Mestinya ada yang menang, tapi kemenangan itu kemenangan yang kosong. Karena yang menang sebenarnya itu kalau ada legitimasi, bukan hanya legalitas. Artinya diterima masuk akal dan sesuai dengan hati nurani. Ini yang mungkin tidak terjadi. Siapapun yang menang akan cacat. Dan cacat kepada mereka itu akan terbawa terus, sehingga politik tidak akan berlangsung dengan sehat. Kami ingin supaya itu tidak berlarat-larat. Kita tidak bisa kami yang di sini-sini kan, apalagi saya yang paling tua. Tidak akan sanggup mengatasi itu semuanya, tapi paling tidak seperti kata Gusmus, mengingatkan, menasihati, ya menasihati kata yang sombong. Untuk mengingatkan, bukan hanya pada yang berkuasa. Sebenarnya saya tidak bernafsu mengingatkan pada yang berkuasa, tapi pada sesama kita. Nah ini tujuan kami datang ke Rembang, dan Gusmus tadi menganjurkan, lebih diperluas lagi pertahuan ubat ini. Insya Allah kita bisa. Sekian. Terima kasih. Terima kasih.